Guys, ada sebuah drone berhasil merekam Wednesday Adam ada di dunia nyata dan akhirnya asli ganyangkal banget Jadi pria ini mendengar kalau setiap hari di taman itu ada Wednesday Adam yang muncul di sana Karena penasaran, dia pun langsung terbangin dronenya ke taman itu Dan bisa kalian lihat, Wednesday Adam sedang bermain ayunan di taman tersebut Pria ini terus merekam Wednesday dan kalian lihat sendiri tingkahnya aneh banget guys Sampai tiba-tiba Wednesday Adam ngedance di taman padahal gak ada musik sama sekali Tak lama kemudian, dia pun sadar kalau ada drone yang merekamnya Wednesday langsung keluarin pisau dan mengejar drone ini Dia melemparnya sehingga kamera drone pun jadi rusak guys Pria ini ketakutan melihat wajah si Wednesday Dan tiba-tiba Wednesday datang ke mobilnya dan marah-marah mau merusak mobil ini Aduh parah banget ya Bocil ini mau makan es krim di bangku taman guys Tapi tiba-tiba es krimnya itu direbut cowok gendut ini Si bocil pun jadi nangis dong sedangkan cowok gendut itu merasa aneh setelah memakan es krim itu Ternyata setelah memakan es krim itu, dia memiliki kekuatan bisa membekukan sesuatu yang dia tiup Setelah itu dia menjahili orang yang sedang minum di situ Sampai akhirnya dia pun terkena bola oleh para bocil Cowok gendut ini marah banget dong dan langsung membekukan bola milik bocil itu Saat berbalik arah, cowok ini bertemu dengan kakak bocil tadi Cowok gendut ini ingin membekukan kakak si bocil tapi ternyata es krim miliknya itu sudah habis Sedangkan si kakak memiliki dua es krim sehingga cowok gendut ini pun jadi kena mental guys Makanya jadi orang jangan jahat ya guys Bocil ini dikerjain temennya dan rambutnya ditaruh tisu toilet Dan saat ditarik ternyata dia itu botak guys Jadi ternyata bocil ini botak dan selalu memakai wig setiap hari Tapi karena kejadian itu, sekarang bocil ini mau diubah penampilannya Kepalanya ditutupin sesuatu agar si bocil tidak incek hero lagi Kepalanya juga dikasih lem karena mau ditempelin sesuatu Ternyata kepalanya itu ditempelin berbagai mutiara sebagai pengganti rambut bocil itu Sehingga bocil itu jadi begitu senang dengan penampilannya yang sekarang Dan akhirnya gak ada lagi teman-temannya yang berani membulinya Oh iya, kalau kalian suka rambut pendek atau panjang guys, coba komen Pria ini mengeluarkan HPnya seperti ini untuk menjebak orang yang mau maling HPnya guys Kemudian dia bertemu orang yang kayaknya mau mengambil HPnya tersebut Bahkan orang itu mengejarnya terus-menerus guys Pria ini ngerjain orang itu dengan cepetin mobilnya agar orang itu semakin menjauh Tapi orang itu masih tetap mengejar dan semakin cepat Sampai akhirnya karena sudah capek dan gak sabar lagi Orang itu langsung mengambil HPnya Tapi tiba-tiba pria ini turun dan ternyata dia adalah seorang polisi Ternyata dia sering menangkap maling dengan cara menjebak seperti ini guys Wah gimana menurut kalian nih? Komen di bawah Pria ini berubah menjadi kecil seperti kecowa guys Saat itu dia haus banget nih dan ingin melakukan berbagai cara untuk menghidupkan keran air Karena tubuhnya yang kecil banget, dia pun mengumpulkan berbagai alat untuk bisa sampai ke keran air Pada saat dia mau sampai ke keran air, tiba-tiba ada alat yang mau menabraknya Beruntung dia tidak jadi jatuh guys Setelah sampai, dia pun langsung memutarkan keran air tersebut Dan karena capek banget, dia pun lemas dan akhirnya terjatuh Dia takut banget, tapi akhirnya dia sudah berubah lagi menjadi besar seperti semula guys